. Oh, jenjur kabeh, kokan bali bareng jenungnya lah, ini lagi lagi yang kau iya. Ini itu ini lho, Bu. Cuma analisa saya saja. Dan nanti coba sekarang sudah punya teman belum di sini? Belum. Belum. Di sini tujuannya tidak ke saya, tidak ke kiai, tidak ada kiai. Dan ini bukan hiburan, Dul. Ini bukan hiburan. Gue tersinggung, gue cacaki dianggap hiburan. Itu nung-nung-nung duduk band. Tadi, Bu, masak Allah, jenengan itu durung sinau dan kau kaya ngomong. Saya kurang nyanyi, mau bareng cakno nyanyinya. Saya mending ngurusin perang Madura lawan daya. Kemarin Sekjen Bu DIP Mas Hasto hadir datang ke KTPIRO 3 jam di sana. Ada banyak pesan dari Bu Mega dan saya banyak pesan kepada Bu Mega dan seterusnya. dan untung saya tidak ketemu Bu Mega langsung, sebab kalau ketemu Bu Mega langsung kayaknya ya kayak ini juga. Bu jenengan Bu di sini ini merdeka. Bu ya, ini bukan pengajian. Yang ibu ketahui semua itu bukan. Hiburan bukan. Iki duduk hiburan. Ya, pengajian bukan. Ayo biewes. Eh, terserah. Orang penting ini duduk kayak pengajian-pengajian yang jenengan masyarakat. Ya Bu ya. Jadi ibu mau datang monggo, mau setengah jam pulang monggo. Ini ngerasa mokso konco-konco. Gitu. Gitu ibu ya. Di sini bebas sebebas-bebasnya. Enggak apa-apa. Ibu mau di sini joget enggak ada masalah. Eh? Eh? Nyanyi? Aku ngizinkan jenengan nyanyi kok liane ratau takai waktu untuk nyanyi. Enggak siji tak turutin yur liane jaluk kapet terus biye. Terus biye ibu. Enggak siji satu persatu kira-kira pirang dino. Enggak siji. Enggak siji. Sinau Bareng. Judulnya Sinau Bareng gitu. Enggak siji ibu pun Sinau Bareng dereng. Eh? Loh, samaan belum kenal siapa-siapa gitu kok. Belum kenal kiri-kanan tau? Nah iya. Di sini yang penting itu sebenarnya seserawungan Sinau Bareng. Gitu loh ibu ya. Gitu ya ibu ya. Cukup ya? Mending anu. Aku kan ngurusi si Riawa. Yalah. Palestine, Syria, tak urusnya gini. Aku tuh makannya ngadep ibu ya. Ampun ampun. Ya Allah. Ya Allah. Merekinin itu mau dati akek. Njernakan ini. Wes orangnya soal berubah. Njernakan ini soal berubah. Ya wes kolot. Wes jumut. Ya Allah. Ya Allah. Allah Mahdiha. Allah Mahdiha. Allah Mahdiha. Amin. Yang lain masih ada? Kembali ke Pak S lagi ya. Oke. Oke silahkan. Silahkan. Tolong-tolong Mas. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bernama. Mas. Dan saya bilang Pak Es itu berbenteng. Ini saya kenalan. Terus. Kalo Mak Desi ngerti ini ini ngerti. Kepanggih itu luwano itu. Habar itu terus kalau ngetar-ngertar ke. Ini pun ditunti. Ini juga ke. seperti ini loh lah kelebihani Pak S ini ku bab kepedulian tetesnya kulon iku wah dibantu kata kali Pak S ini ku ini ku termasuk ungu ya klambi ya lemari ya macem-macem niku Pak tetesnya Pak S kelebihannya tetap nyusuh keadaan yang gaya ngetan ikanin nak kon konpeduli tetap jempolan kalau ngakuni tetep rano liyane terus gue kan Pak S ajar nyuling ngangel pora aku ntar ikut apa ngapun tadi batin bosong gih kalau batin sakit bosong sekali lah terus nyok tak ke isuling jepoen niku sakset Pak niku izinnya rolas woyoh baru kan ajar nyuling orang muni-muni niku jalan iku waduh mame ngelah 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 woyoh terus loge 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 sering pas sakit ya klon nueni niku terloge napa ngebesen nganu napa udah dira banon niku tata sekali di tip mayah di di dilanjut selanjut terus pokoknya sampai abadi gitu niku ini kalau aku ntar ini ngerti nonton kalau saya dredak saya raihnya ngomong asalnya ada cerita saya ini raihnya ngomong raihnya ngomong ini 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 Pak S ini aku tetap wali lenggaran aku wali wali ini wali ini wali ini orang nopaknya sebanjir wali ini walaupun nopaknya tetap wali lenggaran aku maksudnya orang kan pas waktu ninggal kan tak jauh banget tanda-tanda wali jari ini nak mati jari ini nopaknya wali ini 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 ya nggak apa-apa itu namanya impresi Mas Sinten Purwanto kenal Pak Iswis ma'iyah apa sih jaman dangdut oh asuhi berarti orang ketemu nong pasar niten ya terima kasih yang lain lagi itu saya kira konfesi tentang Pak Is yang terbaik yang pernah kita dengar selama ini tepuk tangan untuk perempuan jadi sulingnya wais kok dal durung untuk informasi aja kemarin serulingnya Pak Is satu set itu di Padang Bulan di Lelang Pak Isnya kan sangat lugu dan ngeregani walong atau sewu akhirnya dibeli sampai naik-naik sampai 12 juta saya stop 12 juta karena Pak Is umurnya meninggal 62 ya wais itu diunggah kemeng aku bisa ngerti piro-piro cukup 6 kali 2 12 akhirnya 12 juta ya Alhamdulillah dan itu luar biasa untuk Bu Is dan keluarganya gitu ya dan aku seneng tenang ada kesaksian Pak Is wali tenang hati ini wong loman ya tadi ya wong loman wong singe wangi tenanan Pak Is itu beroto seno ngine-ngine ora-ora ada wong macam wami kalau aku dicakar kalau langsung diteka jadi Pak Is itu pernah sama saya mengatasi tawur di Malaysia di stadion karena saya atasi sampai tiga kali tidak bisa akhirnya saya terjun ke yang tawur itu untuk saya pisah ya dan yang nututi saya turun adalah satu Pak Nefi yang kedua Pak Is Pak Bobit Pak Bobit jadi aku misal wong tolong ngatusku nanti gledak-ngledak arah karuhan kayak itu Pak Is orang yang mesti mencolot suatu hari di salah tiga pas pementasan begini di STIN karena ini anak-anak teater banyak anak-anak teater aku langsung acting karena bocah tak saya tak cekal tak tak omong ini-ini-ini terus dia bales tidak bisa tidak bisa memang Pak Is mencolot ngopo gue eh Pak Is ini drama Pak Is eh eh langsung Pak Is kok mencoloknya ngopo gue dicekel gulunya kayak waduh sifau itu kenangan luar biasa pada Pak Is oke oke ini tambahan aja saya seneng sekali sama sama pur muka-muka kue rezeki mu lancar ya amin itu di bucurung anak piro satu harap tambah orang tambah ya bismillah nganti teluh ya teluh ya bismillah amin ya rabbal amin ya ya yuk silahkan dilanjut selamat malam memilih ingin bertanya nama Ardi alamat kalasan RT 9 jenis lamit jenis lamit mau memilih ingin bertanya masakan khas Pak Is karena apa namanya Pak Is sekian waktu tetap ada informasi yang di yang masuk terus diolah sama Pak Is terus jadi kuat-kuat Pak Is itu apa kan Pak Is mengolah informasi-informasi yang masuk selama bertahun-tahun ya itu terus keluar jadi masakan yang bentuknya kuat-kuat itu apa mau bertanya kuat yang kata-kata bija Pak Is ya maksudnya kalimat-kalimat Pak Is pernyataan-pernyataan Pak Is yang diingat oleh teman-teman Gai Kanjeng kira-kira contohnya apa saja gitu ya enggak misalnya Alhamdulillah dua kata dua kata panas dulu teke panas 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 jadi sesuatu kaya EMC kuadrat sama dengan opon itu kandung-kandungnya kami rote dan panas dulutek itu ada maknanya bagi kami manik situ atakon ini tenangan apa apa mengintok Ngo supaya ini bener-bener Yone wang anu kok mesti kudu tinggal ke kut kut sederhana itu dan itu ya Pak Is itu kayak gitu Seperti caknon ngetika ketika pemakaman Pak Is Pak Is kibar dikapa-kapa yungunukui yungunukui dan itu kuatnya kayak itu Hai aku itu arjabar ke ponek toka roteki arjabar kebezanya itu kuat-kuat yang kami terima dari Pak Is selama aku aku sing sering ngurungu Pak Is kuat-kuat ngurungu duur butoh nisor arjuno janoko ngetirakwe Rene rupa butoh ning mengisor janoko saya kira kalau anda mencari kuatnya Pak Is saya kira tidak pada tempatnya karena Pak karena setiap orang itu buahnya berbeda setiap pohon buahnya berbeda jangan menageh mangga ke pohon jeruk dan begitu Pak Is ungkapan keistimewaannya tidak pada kalimatnya dan pikirannya tapi perilakunya konsistensinya disiplinnya kesetiaannya dan kecanggihan nyulingnya jadi setelah Pak Is ndak ada baru saya ngerti ya Allah ki biye kinek rana Pak Is ki sopoh sing sung gantini koyongin iki coba anda dengarkan album Wirid Padang Bulan ada 6 ada 6 nomor itu Pak Is nyulingnya api tenang dan aku bayangki lagi sopoh sing isu nyuling koyongin iki gitu gitu ya nekwe nekarep kuat ya Mas Toto Mas Tanto Mas Helmi saya gitu kuat ening nekwe ngongkon aku nyuling tak tunyum darahimu harai semuanya ayo gitu Harvey kira-kira ya jadi outputnya Pak Is bukan kuat menurut saya itu tadi yang diomongkan siapa Mas siapa tadi pura kayak kuatnya Pak Is mau kayak nyoh lemari oke saya kira sebelum yang lain ini Mas Tanto juga ketika Pak Is enggak ada itu WA saya agak panjang itu tentang Pak Is Nampungko Pak Mas saya interupsi dulu Tok karena kita sudah cukup lama ini terutama meladen ibu tadi ya cukup lama Bu ya ya ibu itu pertanyaan bisa dijawab kalo sampein serawung sama temen-temen disini ya serawung nanti akan terjawab sendiri semua pertanyaannya itu sekarang kita dengarkan dulu satu lagunya Pak Is ya karyanya Pak Is ya gitu ya ibu ini enggak tahu Pak Is siapa mulanya tuh sampein dolek ngerti sih ojo nggwokarep kok terap-terap kini kini gitu loh ya ikitu tuh kok kenal gitu loh oke satu nomor dari Pak Is yang berjudul Rindu Wajahmu yang memba... eh? oh Bayu Rauno serawung apa-apa ya tapi jadi ada kelemahannya Mas Bayu perkusinya enggak ada kemudian Pak Isnya sendiri juga enggak ada kejobong kok tiba-tiba no suara seruling itu berarti Pak Is hadir ini ya akan dibangkan oleh masnya masai-sai-sai-sane ya yang penting kita menghadirkan Pak Is dalam hati kita yuk ini biasanya seruling Pak Is loh ya berapa lama lagi aku mencari lo kemana lagi, kemana lagi, kemana lagi, ketika hati itu ke hati yang lu, di sisi ku, di sisi ku, di sisi ku, wahai tergantiku kemudian PIO jadi ku, di sisi ku, di sisi ku, di sisi ku , 4 KEMEN hutu yang ku, di sisi 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 ku, di sang-u, saya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati